Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Manung Raya Malam. Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengapresiasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS di Jawa Barat. Wapres pun berharap KDEKS Jawa Barat mendorong dan mengakselerasi empat fokus pengembangan ekonomi syariah. Jawa Barat menjadi provinsi ke-29 yang membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar. Di sektor perbankan pada tahun 2023 total aset bank syariah mencapai 843 triliun rupiah dengan pangsa pasar 15% dari total aset bank umum. Di sektor industri nilai ekspor makanan dan minuman halal mencapai 4,8 miliar dan obat-obatan halal 243 juta dolar Amerika pada tahun 2023. Selain itu, 4 perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat memiliki program studi keuangan dan ekonomi syariah dengan total mahasiswa 5.010 orang. Karenanya, BEI berharap pengukuhan KDEKS memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dan pengembangan ekonomi serta keuangan syariah di Jawa Barat. Di sisi lain perlu kami laporkan juga bahwa di tahun 2023 total penghimpunan seharga infak dan sedekah tercatat mencapai 6,5 triliun rupiah. Dan tentunya tidak kalah menarik bahwa saat ini terdapat 4 perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi keuangan dan ekonomi syariah Dengan total mahasiswa mencapai 5.010 orang sebagai penguatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia ini. Dan Alhamdulillah Pak Wafres kami bersyukurat akhirnya memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Buangan Syariah. Ini saya selalu ditanggih Pak Wafres kalau bertemu sejak tahun lalu ya Pak. Dan hari ini kami sudah punya dari Alhamdulillahnya bukan yang terakhir. Tidak ada profesi yang belum punya ya Pak. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pun menghadiri langsung pengukuhan KDEKS Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung Selasa 24 April 2024. Menurut Wafres dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Jawa Barat menjadi salah satu penumpang penting pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran KDEKS Jawa Barat diharapkannya semakin mendorong dan mengakselerasi empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Keempat fokus tersebut diantaranya pengembangan sektor industri produk halal, perluasan inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital, perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif, serta pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah. Hadirnya KDEKS Provinsi Jawa Barat, seyogjanya semakin mendorong dan mengakselerasi empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor umpulan daerah. WAPRES pun mengungkapkan keinginannya agar Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal tersebut karena ia melihat Taiwan, Brazil hingga China sudah menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Budi Hartati, Bandung TV